Seorang pemuda di Payakumbu, Sumatera Barat terpaksa harus membatalkan pernikahannya karena berurusan dengan polisi. Sang calon pengantin ini digerabak polisi karena menjadi pengedar narkoba jadi sabu dan ganja. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbu, Sumatera Barat mengepung sebuah rumah di daerah Tai Buking. Kabupaten 50 kota Sumatera Barat yang diduga menjadi rumah pengedar narkoba. Tersangka bernama Yode Putra yang diketahui merupakan pengedar sabu dan ganja ini pun tak berkutik setelah petugas meringkusnya. Selain meringkus tersangka, polisi pun berhasil menemukan paket ganja dan sabu yang disembunyikan tersangka di dalam kamar. Saat akan dibawa petugas, keluarga sempat meminta petugas menunda penangkapan karena tersangka akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Namun petugas tetap membawa tersangka bersama barang bukti ke MAPLORES untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Betul sekali bahwasannya kami dari saat riset narkoba perspekumbu berhasil mengamankan satu orang tersangka yang kita duga sebagai pelaku tidak pidana penyalah guna narkoba jenis sabu dan ganja. Yang mana tersangka ini kita tangkap dari hasil informasi di masyarakat dilakukan pendalaman oleh tim Ochnal. Sehingga ditemukan pada tersangka barang bukti berupa satu paket ganja dan satu paket sabu. Betul sekali bahwasannya tersangka ini dari hasil penyidik yang dilakukan merupakan resi dipis kambuhan yaitu dalam kasus narkoba yang sama. Baru satu tahun keluar dari penjara. Dari pengakuan tersangka ganja dan sabu ini diperoleh dari rekannya di kota Padang. Tersangka pun dijalat dengan kudang-kudang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.